Terima kasih telah menonton! Itu memang benar rasanya, rasa nangka. Eskrim rasa nangka kayak gimana coba? Lo udah pernah rasanya belum Bek? Eskrim rasa nangka. Di kerajana, ada dispenser. Oke sebagian tabuana, sebelum Pak Bos datang Kita tes dulu openingnya ya. Assalamualaikum Sobat Genta Buwana. Kembali lagi di vlog saya Ando Usman. Pak Bos Datuk. Aman ya? Aman dos. Oke. Assalamualaikum Sobat Genta Buwana. Ketemu lagi di vlog saya Ando Usman. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang selalu sehat dan bugar. Oke Sobat, berhubung kita akan membahas hal-hal kolosal. Jadi ya intronya harus agak-agak kolosal ya. Oke Sobat, kali ini saya akan mere-act salah satu iklan yang cukup viral beberapa tahun lalu. Iklan apa? Ya benar. Iklan Indo Eskrim. Ini si Dapik minta Bos kita bahas ini. Oke. Aku segera datang. Saya akan cerita sedikit, tapi sebelum masuk ke topik pembicaraan kita tentang iklan Indo Eskrim ini. Kita sama-sama mengucapkan Bela Sungkawa yang sedang dalamnya kepada salah satu sahabat saya. Dia adalah yang menjadi pasangan saya juga di kisah legendan Nusantara Indo Eskrim ini. Sapira Indah yang sudah meninggal dunia pada, tepatnya pada tahun 2018 kemarin. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketambahan dan kesabaran. Dan Sapira Indah ini memang saya kenal sudah lama beberapa proyek sama dia. Kayak, ya mungkin Sobat pernah lihat ada stiker di kulkas tuh, stiker sharp. Nah, terus saya sama Sapira. Terus beberapa FTV juga. Oke Sobat, lanjut kita masuk ke topik Indo Eskrim. Kita lihat videonya dulu ya. Kisah. Ini udah agak-agak lupa nih. Oh, ini si Re Tami ya. Ini nih. Sekarang dia main di Kian Santang. Jadi Rara Santang kalau nggak salah kemarin ketemu pas di lokasi. Jadi memang ini anak kecilnya atau si apa. Memang orang-orang kolosat semua yang memang jago fighting. Nah, ini saya cerita sedikit nih. Ini yang jadi, ini yang kek. Gitu kan. Gitu kan. Ini sebenarnya bukan prajurit. Kalau mau tahu aslinya ini adalah ke, apa ya? Kalau saya bilang manajemen. Dia ini orang casting. Yang tiba-tiba ternyata disitu harus ada, harus ada prajurit. Nah, kita kelabarkan kan? Pada saat itu loh. Kok tiba-tiba ada prajurit? Pake woki-toki lagi kan? Nah, pada saat itu ya. Pada saat itu ya. Dia lah yang disuruh menjadi. Ayo! Daripada nggak ada orang lagi. Lu aja deh. Udah? Ya udah. Lumayan karena kebonus. Kita lanjut ya. Ini emang seru banget sih shootingnya. Wah ini. Ini almah rumah ya. Safira Indah yang menjadi Ratu Tara. Dia misahin anaknya, ditanya anaknya berantem kan? Henti kan? Ini sering banget diparodiin nih. Saya berapa kali di tag. Apa yang kalian perlukan itu? Jadi, banyak para, apa namanya, Influenational Financial yang memparodikan dan nge-react video ini gitu loh. Dan itu lucu banget ya. Pernah di tag ke saya juga sih. Kalau nggak sana, Bang Pen. Itu pernah nge-tag apa? Pernah itu saya di-tag. Itu lucu banget. Dia react tentang video ini. Kenikmatan tak terbayarkan oleh emas manah pun. Ayo, ikut ibu. Hahaha! Tidak! Tidak! Dan ini lokasinya di Sodong. Nanti saya akan ceritakan ya. Di akhirnya. Udah pake handphone. Nah, sobat. Handphone ini sempat viral. Jadi pernah saya bikin website. Apa? Diundang untuk webseries gitu ya. Untuk YouTube gitu kan. Dia pengen adegan seperti ini. Sampai dibuat loh. Casingnya ini. Dan itu casingnya itu jadi parodi di mana-mana. Emang iklan ini emang luar biasa sih. Saya juga nggak nyangka bisa se-viral itu gitu loh. Pernah sempat saimbara juga kayaknya tuh. Iya, saimbara ya? Iya, di casingnya itu kan. Iya, bener-bener. Pokoknya emang masyarakat 62 plus. Negara berflowernya emang luar biasa kreatif. Apa? Dulu gue mau ambil. Cuman nggak boleh. Itu kan lucu banget tuh. Nggak ada yang punya. Teman berat banget. Segede gini. Coba. Nah ini. Ini. Elang ini nggak tahu ya. Dibuat. Kan sekelas Indo es krim. Apa memang karena ini komedi. Jadi dibuat. Elang. Apa ya? Bukan elang. Elang apa? Burung peletuk. Burung elang lah ya. Kita bilang burung elang ya. Burung elang ini buat cayus banget. Coba begini. Kan kenapa nggak dibikin kayak apa namanya. 3D atau apa. Karena memang. Dimas J ini. Which is itu. Dimas J ini. Sutradara. Indo es krim ini. Memang konsepnya adalah komedi. Komedi dan. Akhirnya apa? Akhirnya viral. Nah. Kita lanjut. Nah ini saya duduk di atas bangku. Ijo. Kita pakai green screen. Itu tengah malem. Aku segera datang. Hahaha. Hahaha. Aku segera datang. Parah suaranya dubbing. Wah. Google Maps. Hahaha. Ada suara Inggrisnya. Suara Google Mapsnya. Wah. Ini palugadanya berat banget loh. Cukup. Henti kan. Wah. Ada lemari lupanya. Ada lemari lupanya. Indo es krim dalamnya. Indo es krim dalamnya. Indo es krim? Indo es krim? Indo es krim. Nusan arah. Nah. Pada saat. Casting. Yang dites adalah ini. Jadi. Pada saat iklan ini tuh. Sudah ada beberapa tokoh-tokoh kolosal gitu kan. Disuruh mereka kan. Bagaimana menjadi raja yang berwibawa. Tapi. Dengan skrip. Indo es krim. Nah. Mungkin disini. Mereka suka dengan. Indo es krim. Hahaha. 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 Indo es krim. Nusantara. Hahaha. Hahaha. Ya gitu lah. Nusantara. Ini suara dubbing. Syuting ini. Besoknya. Sakit. Kenapa? Makan es krim terus. Karena es krimnya enak. Untuk rasa besteler yang spectacular. Nah. Indo es krim Nusantara ini. Memang beda sama es krim. Nusantara. Karena dia memang Nusantara sekali. Kayak. Rasanya itu ada rasa alpukat. Ada rasa. Apa? Es campur. Dan itu memang benar rasanya. Rasanya. Asa nangka. Es krim rasa nangka kayak gimana? Coba. Lu udah pernah rasanya belum, Pek? Es krim rasa nangka. Belum, bos. Beuh. Ajib. Lu harus cobain, Pek. Di kerajaannya. Ada dispenser. Kok gue baru nggak ya? Ini. Aduh. Aduh. Aduh burungnya. Kampu-kampu. Kenapa? Aduh. 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 Aduh burungnya. Aduh. Kenapa? Wahahahaha. Aduh. Pahami pak. Ini salah satu caster. Aduh. Nung. Dung. Tuh kan rasa nangka kan. Ada rasa nangka, rasa kelapa. agar sobat iklan yang berdurasi 3 menit ini hanya dikerjakan dalam waktu 1 hari, bayangin 1 hari biasanya hanya dikerjakan dalam waktu 1 hari 1 hari, jadi kita mulai start itu jam 6 pagi, start kamera on time itu jam 8 pagi selesai jam 12, jam 1 malam biasanya untuk iklan itu pengerjaan 30 atau sampai 60 detik itu bisa 3 hari loh biasanya 30 detik, 30 detik itu bisa karena bisa 2 hari, untuk 60 detik bisa 3 hari, tapi ini 3 menit dikerjakan sama Mas Dimas J itu dalam waktu 1 hari sobat diiklanin juga Dimas J mendapatkan perhargaan iklan terbaik pada tahun 2018 2018-2017 ini menjadi salah satu iklan terbaik dan iklan ini tidak tayang di TV iklan ini hanya ada di Youtube, karena memang pada saat itu media medianya memang untuk Youtube aja bukan TVC atau di TV jadi ceritanya begini pada saat proses saya cerita sedikit ya pada saat proses casting yang tadi saya udah cerita itu udah ada beberapa orang kandidat ada 3 orang kalau nggak salah itu teman-teman semua untuk memerankan Raja Nusa ini kan memang dia butuh sosok yang berwibawa jadi bukan pendekar yang pendekar anak muda tapi sebuah sosok Raja yang mempunyai wibawa nah disini casting ternyata lolos lokasinya dimana lokasinya ternyata di Sodong nah dimana Sodong itu adalah lokasinya Genta Buwana jadi kalau sobat lihat istananya atau hutan itu nggak asing ya memang dipakai buat film-film Genta Buwana ya jadi ya serasa kayak nostalgia saya kesana gitu udah kesana udah kita kerjain Indus Ice Cream ini dengan fighting seling ada 4 kamera dan kameranya pun sobat kameranya itu kalau sobat tau dia pakai D35 D35 itu terakhir saya lihat ya saya lihat itu dipakai di film Angling Dharma dan Misteri Gunung Berapi tahun 2002 jadi lihat kan tayangannya memang kalau orang-orang lihat ini kok kayak film apa ya ternyata iklan nah itu dia kerennya konsepnya Mas Dimas J dia nggak mau pakai kamera yang sekarang kameranya sekarang kan kecil-kecil udah canggih ya bahkan pakai DSLR aja udah bisa nah dia mau kameranya jadul juga jadi bener-bener konsepnya jadul banget oke sobat sedikit lupa tadi saya mau cerita dulu awalnya saya ditawarin untuk menjadi Raja Nusa talent utama di Indo Eskrim ini pada saat itu memang mereka itu mencari sosok yang kolosal sekali ya kolosal sekali dan saya kebetulan lagi di luar kota tiba-tiba disuruh datang ke Jakarta disuruh proses casting jadi ya sobat semua itu butuh proses casting ya kecuali sobat Agnes Monika atau Jota Slim ya jadi sekelas saya juga perlu casting jadi dipanggil beberapa orang satu dua tiga kalau gak sadar itu memang ya kalau saya bilang ya teman-teman juga dan pendekar-pendekar kolosal sekali gitu disitu waktu itu kandidatnya ada si Avandi ada Rico Feral dua dua itu nah tinggal saya nih yang belum nyoba untuk casting nah saya datang di hari terakhir mereka udah gak ada itu udah beda hari karena saya udah gak bilang udahlah apa namanya tadinya awalnya udahlah lagi di luar kota juga kan lagi ada kerjaan tapi mereka maksa ini produsernya mau liat lu gitu loh mau liat lu gimana gitu kan yaudah kalau mau ya tungguin hari ini baru pulang pada saat itu malam hari itu disuruh pulang cepat dan langsung ke PH untuk tes kamera ada yang men-tes cam disitu bener-bener kita seperti adegan tes cam tes cam itu udah setelah udah setelah tes cam itu adalah udah nominasi udah tinggil berapa orang nanti diliat yang mana yang cocok jadi udah udah proses final sih dipilih ternyata saya yang kepilih Alhamdulillah lolos kita lakukan syuting disitu pemainnya juga kita belum tahu saya belum tahu siapa yang jadi ini karena untuk ratu taranya sendiri pun masih proses mencari untuk yang udah lock itu adalah anak kecilnya si Ritami ya Ritami sama anak kecil satu lagi itu udah lock mereka berdua seneng banget sih seneng banget dan wah ini seru banget nih kenapa saya seneng banget pas saya baca skripnya itu saya langsung ketawa mas ini beneran begini beneran mas ini komedi waduh ini gimana ceritanya jaman dulu naik elang pakai handphone gimana ceritanya gitu wah ini seru ini tantangan buat gue gitu loh tantangan nah ini bener-bener pasti hasilnya seru udah lanjut kita lanjut ke proses syuting udah selesai nih udah selesai selesai oke oke kita gak tahu kapan di upload gak tahu kapan tayang dan dimana kita gak tahu tiba-tiba dua minggu kemudian itu notifikasi di handphone saya itu penuh wah kok banyak WA gitu kan ada apa nih gitu kan pagi-pagi bro ini lu ya bro ini lu apa ini gitu kan ternyata viral iklan itu viral pada tahun 2017 di repost sama 9gag ya 9gag itu kalau gak salah di instagram mencapai view nya itu 8 atau 9 juta coba bayangin 8 juta untuk view di instagram luar biasa nah efeknya adalah setelah itu ya dipanggil saya sering dipanggil acara-acara talk show di beberapa stasiun tv dan sebenernya sobat iklan ini ada part 2 dan part 3 nya jadi setelah iklan ini berhasil ternyata berhasil pihak Indo Ice Cream itu senang banget dengan hasilnya dan ternyata Dimas J memberikan sesuatu yang terbaik untuk mereka sampai bisa menang menjadi iklan terbaik akhirnya dibuatlah versi keduanya versi keduanya itu lebih gila lagi hanya saja sutradaranya bukan Dimas J nah itu udah ganti tim karena Dimas J sudah menggarap iklan lain ini agak panjang syutingnya juga 2 hari kalau gak salah 2 hari atau 3 hari itu jadinya durasinya juga agak panjang dan itu lebih drama lagi lebih banyak adegannya dan lebih panjang kalau ini pas foto ke mall-mall itu bukan misalnya iya betul yang ke Carrefour bawa-bawa gada bayangin ke Carrefour bawa-bawa trolley pakai boju kolosal bawa gada sama almarhumah itu seru banget sih kalau memang ini videonya bagus kita akan cerita tentang Indo Ice Cream yang kedua dan ketiga oke terima kasih udah ngikutin vlog saya pada hari ini jangan lupa di subscribe like dan share dan di bawah itu ada kolom komen jadi ya silahkan komen apa aja biasanya saya atau Dapik kita baca ada masukan apa untuk kita ke depannya yang penting selalu jaga kesehatan rajin cuci tangan dan stay at home oke sobat sekian vlog dari Abdul Lisman kali ini sampai ketemu di vlog selanjutnya selamat menikmati